...mengembangkan kasus yang terjadi 8 tahun lalu. Rabu pagi, polisi melakukan olah kejadian perkara di kawasan Pasir Putih, Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Beberapa polisi dari Polda Bengkulu, Rabu pagi, menyisir lokasi yang diduga menjadi tempat eksekusi 6 tersangka pencurian sarang burung walet di kawasan Esparmen, Kota Bengkulu. Olah TKP yang dipimpin Wakil Direktur Reskrim Polda Bengkulu, AKBP Tintabero, juga diikuti dua tersangka, Deddy dan Irawan, yang menyaksikan dari dalam kendaraan minibus. Namun keduanya tidak didampingi kuasa hukum mereka. Polda sendiri sendiri belum menentukan kapan novel akan diperiksa, guna penutasan kasus yang terjadi 8 tahun silam. Keputusan Bapak Presiden bahwa kita tidak tepat waktu dan tidak tepat cara. Jadi untuk proses penyelidikan saat ini itu ditunda, ya ditunda sampai batas yang belum ditentukan. KPK sendiri sudah menginvestigasi kasus pencurian sarang burung walet yang disangkakan polisi. Dari penelusuran tim KPK, saat kejadian di bulan Februari 2004, Ibtu Novel Baswedan sedang berada di markas Polres Bengkulu. Ia mendapat laporan terjadinya aksi pengepungan warga terhadap 6 pelaku pencurian sarang burung walet. Beberapa polisi reserse mendatangi lokasi dan membawa tersangka beserta barang bukti ke Mapolres. Saat pengembangan perkara ke sebuah bangunan di pinggir pantai, terjadi kericuhan yang mengakibatkan seorang tersangka tewas akibat luka tembak. Apa yang dilakukan oleh ala buahnya tadi, kemudian dia selaku kasus-kasus juga diusut, ya. Karena dianggap lalai dan sudah ada keputusan dari itu, keteguran, sehingga jabatan kaset preskrim itu masih dijabat oleh saudara novel sampai bulan Oktober 2005. Mabes Poli sendiri sementara telah menangguhkan pemeriksaan terhadap kompaun novel penyidik KPK pas capi dato presiden Senin malam. Tim Liputan Trans 7